Bukan cuma buat semangat saja, tapi memang juga bisa dapat hidup dari itu. Kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan, oh kalau babat nggak bisa nih dijadikan fakta sejarah, karena di dalamnya ada hal-hal yang berbau sastra, atau ada kepentingan-kepentingan tersendiri terlalu subjektif, kayak gitu ya. Jadi disitulah kita jadi peneliti harus mampu. Ya, jadi ini ringkasan singkat soal artikel yang saya tulis tahun ini. Ini berarti di blognya jarah ya? Ya, jadi ini jadi website saya. Website sendiri ya. Jadi bisa dicari ininya, terlalu ke artikel lengkapnya itu. Wayanjarah.com Wayanjarah double R ya? Ya, double R. Double R. R-A-H juga. Saya rasa yang paling penting itu agar bisa gaul aja. Sobat Budaya, selamat datang lagi di podcast Binaya Podcast. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang super istimewa ya. Jadi seorang pemuda Bali yang datang dari benua seberang dan mampir di FIB Udayana. Nah, langsung saja untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama. Jadi namanya adalah Wayanjarah Sastrawan. Jadi Wayanjarah Sastrawan kalau dipanggil akrabnya itu adalah jarah. Jadi jarah ini adalah seorang sejarawan. Baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Sydney University. Kemudian postdocnya sekarang di Paris. Halo jarah. Selamat pagi Gak Cipta, terima kasih. Selamat pagi, gimana kabar? Baik saja. Sudah berapa hari di Bali nih? Saya ini baru seminggu setengah di Bali. Oh. Jadi sebelumnya saya di Jakarta. Dan bentar lagi balik ke Jawa. Oh, mau balik ke Jawa nih. Dan menyempatkan diri untuk mampir di FIB gitu ya. Ya, tentu. Ini pertama kali ke FIB bukan? Betul, pertama kali buat saya. Langsung masuk ke podcast kami ya. Iya, memang. Ya, harus. Luar biasa sekali. Jadi tinggal di mana sekarang nih? Sekarang saya bolak-balik sih. Meskipun masih berbasis di Paris. Tapi saya lebih sering sekarang di Jakarta. Oh gitu. Di Jakarta tuh di mana? Jadi karena saya di lembaga EVEO, Ecole Frances Extreme Orion. Kami punya kantor juga di Jakarta itu. Di Jakarta Selatan Kemang, daerah itu. Maka saya sekarang karena sedang ada proyek di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dengan beberapa rekan-rekan kolaborasi di BRIN. Yang dulunya disebut Puslit Arkenas, Arkeologi Pusat. Oh ya, benar. Itu maka sekarang saya lebih banyak di Jakarta. Agar mempermudah kerjasama itu. Dan juga agar bisa lebih dekat sama lapangan tentu. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sedikit gitu ya. Tadi aku denger dari mahasiswa di sebelah mereka berbisik-bisik. Beli jarah ini orang Bali apa? Bukan. Namanya Wayan Jarah. Tapi kok gak kayak orang Bali gitu ya. Iya. Jadi jarah ini orang asli Bali. Bisa bahasa Bali kan? Bisa. Nah, jadi saya memang ayah saya orang Bali sih. Orang dan pasar hasilnya. Kalau ibu saya dari Australia. Oh, asli Australia. Iya, betul. Jadi saya dibesarkan baik di Australia maupun di Bali. Oh, sempat di Bali juga berarti? Iya, iya. Jadi saya meskipun lahir di Australia, di Sydney. Tapi buat masa SD, saya tinggal di Bali beberapa tahun. Terus buat SMP, SMA, balik ke Australia. Jadi cukup sering bolak balik ke Bali juga. Dan akhirnya juga ambil pelajaran, ambil kuliah yang fokus pada Indonesia. Sehingga sampai sekarang itu sangat sering juga balik ke Indonesia. Betul. Sekalian pulang kampung gitu kan? Memang. Luar biasa. Oke. Jadi kalau beli jarah gitu ya. Kalau misalnya ke Indonesia gitu. Setahun itu bisa berapa kali? Karena terkait proyek ya? Iya, jadi kalau sebelumnya itu biasanya sekali setahun, dua kali setahun begitu. Tapi biasanya saat itu jangka pendek saja. Fokusnya itu personal, buat mengunjung keluarga, kembali ke pulang kampung sebagainya. Ketemu sama nenek, sama tante, dan sebagainya. Tapi sekarang, karena dalam rangkaian proyek formal, saya lebih lama di Indonesia. Jadi tahun depan ini, masih bolak-balik ke Paris sih, tapi kayaknya lebih sering di Indonesia, baik di Jawa maupun di Bali. Oke, itu aktivitasnya beli jarah gitu ya? Iya, betul. Selama beberapa tahun kemarin ini dan sekarang juga tentunya. Nah, sekarang nih pertanyaan yang sedikit berat. Kenapa sih beli tertarik sama sejarah? Mempelajari sejarah? Aku dengar nih, katanya sempat ke fisika kuantum gitu awalnya. Iya, dulunya. Terus fokus ke sejarah, gimana tuh? Nah, jadi kalau yang fisika itu memang masa S1 saya yang gak jelas juga. Itu jelas itu, kalau fisika itu jelas. Enggak, saya ambil-ambil apa aja gitu saat itu, ya apa saja yang terkesan menarik dan sebagainya. Jadi saat itu saya di Australia kan buat S1, dan saya ambil apa saja yang terlihat tertarik. Dan memang ada kemampuan itu, jadi jurusannya itu lebih terbuka kayaknya. Enggak harus komitmen dari awal, masih bisa coba-coba gitu ya, belum ada linearitas itu. Jadi saya ambil sastra, bisa ambil sejarah Indonesia juga, sempat beberapa mata pelajaran. Terus juga ambil fisika, dan saat itu saya lebih tertarik ke situ. Jadi sedikit beberapa tahun saya di laboratorium dan sebagainya. Tapi akhirnya lebih kuat panggilan sejarah Indonesia itu. Karena itu sebenarnya dari awal saya. Jadi meskipun sempat main-main di bidang lain, tapi panggilan buat sejarah Indonesia itu sejak masa SD sebenarnya. Jadi saya kan SD di Indonesia, terus baca buku-buku sekolah itu, tentang kerajaan-kerajaan kuno, kerajaan kediri, maja pahit sebagainya. Terus demak, yang zaman Islam dan entah kenapa ya, saya merasa dari zaman itu sudah sangat-sangat tertarik dengan sejarah itu. Khususnya yang pramoderen ya. Iya, karena fokusnya di pramoderen malah ya. Betul, jadi kalau saya sejarah, tapi fokusnya memang sejarah kuno. Paling sampai ke-17, ke-18 itu menjelang zaman modern, tapi sampai sekarang fokus saya lebih banyak di disebut masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Masa Hindu, oke. Jadi memang selalu ada panggilan hati untuk kembali ke sejarah gitu ya. Jadi menarik sekali memang mempelajari sejarah untuk beli jarah ini ya. Jadi dari tadi membicarakan tentang proyek-proyek yang dibicarakan. Proyek apa sih sekarang yang sedang di jarah? Jadi sekarang saya punya posisi post-doctoral ya, peneliti post-doctoral. Lembaganya Ecole Francese d'Extreme Orient, yaitu lembaga penelitian Perancis buat Asia Timur dan Tenggara. Jadi saya dapat posisi itu berkat ada pendanaan besar dari Dewan Penelitian Eropa, European Research Council. Mereka itu mendanai suatu proyek gabungan. Jadi bukan cuma lembaga saya di Paris, tapi juga beberapa lembaga lain di Eropa itu. Agar bekerjasama untuk mempelajari sejarah yang disebut institusionalisasi agama Hindu di Asia secara umum. Jadi bukan cuma Indonesia. Tidak hanya Indonesia saja ya. Juga termasuk India, juga termasuk Asia Tenggara Daratan. Jadi, dan ini melibatkan banyak orang gitu, ada yang lebih fokus ke teks misalnya, bahasa sansekerta, ada yang lebih fokus ke Kambodia dan sebagainya. Tapi jarah fokusnya di mana? Kalau saya lebih fokus di Jawa sekarang, Jawa kuno. Jadi tim kecil saya yang berdasarkan di Perancis, tapi juga di Jakarta. Kami fokus pada Prasasti, jadi Prasasti kuno dari Jawa. Ada juga yang dari Bali dan Sumatera itu, tapi fokus utamanya Jawa sekarang. Terus ada juga yang fokus pada Filologi, jadi fokus pada teks naskah. Dan semuanya itu ada hubungannya jauh atau dekat sama agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha juga ya. Hindu-Buddha dalam arti seluas-luasnya. Jadi tidak harus cuma doktrin saja, tapi juga termasuk. Adat misalnya, atau cara upacara, atau bahkan lembaga keagamaan. Seperti ya kalau di Bali sekarang disebut pura, tapi di zaman dulu itu lebih disebut misalnya Dharma, atau Caitya, atau sebagainya. Institusi-institusi yang ada peninggalannya, yang kita bisa lihat sampai sekarang. Dalam bentuk candi misalnya, banyak di Jawa, di Bali maupun juga ada. Dan kami sedang meneliti peninggalan-peninggalan itu dari sudut pandang sejarah sosial dan budayanya. Sejarah sosial dan budaya juga. Jadi dari fokusnya memang yang sejarah pramoderen berarti ya. Iya, betul. Jadi banyak melibatkan ahli-ahli yang lain juga di Asia Tenggara, jadi tidak hanya Indonesia kan ya. Iya, betul. Tapi jarah fokusnya di Jawa. Iya, sekarang. Jadi saya, latar belakang saya misalnya SDG saya, fokus pada tulisan-tulisan Jawa kuno. Khususnya yang bersifat historis. Oh ini berarti berbasis teks juga, kemudian mengambil data juga dari Prasasti. Betul. Kelapangan dong nyari-nyari Prasasti. Iya, memang. Dan itu harus. Jadi awalnya saya lebih ke filologi, terus akhirnya tertarik juga dengan Prasasti-Prasasti. Karena ya temukan memang ada kesinambungan meskipun kita terbiasa menganggap dua jenis teks itu terpisah kan. Terpisah. Apalagi juga yang fokus pada naskah itu biasanya orang sastra. Sastra, betul. Sedangkan yang fokus pada Prasasti biasanya orang arkeo kan. Jadi, tapi kalau kita lihat apalagi di jaman Majapahit misalnya, di jaman Hindu-Buddha itu, memang kesinambungannya itu erat sekali. Dan pilihan menulis sesuatu dalam naskah atau Prasasti itu, itu pilihan yang penuh kesadaran orang-orangnya. Dan kita bisa melihat cerminan satu sama yang lain gitu. Jadi, buat S3 saya, saya melihat bagaimana misalnya orang Jawa di jaman itu, ya jaman abad ke-14 gitu sebagainya dan sebelumnya, merekam peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam Prasasti maupun dalam naskah. Dan bagaimana mereka itu berusaha untuk merumuskan suatu kesadaran sejarah atau kesadaran historis melalui teks-teks yang mereka bikin. Ya, berarti naskah itu tidak hanya naskah yang dijadikan sumbernya, tetapi juga di-cross-check dengan berbagai yang lainnya, data-data yang lain gitu ya. Wah, berpetualang dong ke Jawa. Ya, memang. Dan itu menyenangkan sekali sebenarnya. Dan beberapa kali saya diajak atau dimantu sama ahli-ahli yang benar-benar tahu lapangan di Jawa itu. Misalnya, beberapa kali saya sempat ambil kursus Jawa kuno. Oh, benar-benar. Yang juga, kayak Citar juga pernah ikut, tapi beda angkatan. Memang, sama-sama alumni, tapi beda angkatan. Senior. Iya, iya, iya. Bukan gitu sih. Saya memang lebih duluan. Tapi zaman saya itu, 2015-2017 itu di Terawas, di Jawa Timur. Dan saat itu juga banyak kesempatan kita misalnya mendaki gunung itu. Dan menjelajahi situs juga kan. Dan situs itu yang gak begitu terkenal, agak terpencil juga kalau kita bandingkan sama yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Betul, betul. Dan panduannya luar biasa, karena orang-orang di situ itu memang sangat tahu lapangannya. Iya. Dan penemuan-penemuan baru itu mereka hafal semua. Jadi itu pengalaman yang sangat berpengaruh bagi saya. Karena sudah membaca teks-teks ya di perpustakaan atau di kantor gitu. Tapi kalau sudah sempat melihat tempat-tempat itu dengan mata kembala sendiri, itu beda sekali. Beda rasanya feelnya gitu ya. Dan memang itu terasa sangat nyata gitu. Tiba-tiba yang ngomong-ngomong soal teori-teori. Dan kan di sejarah Indonesia banyak teori juga karena kekurangan sumber ya. Jadi banyak harus ada misalnya kita kembangkan hipotesa dan sebagainya. Dan itu rasanya kalau sudah ke lapangan melihat benda-bendanya di tempatnya atau situs-situsnya. Itu memberikan kesan yang luar biasa bahwa itu teori-teori yang kita bikin itu sebenarnya ada dampaknya yang nyata. Berarti untuk proyek Dharma udah kemana aja jarah berkeliling di Jawa? Nah kalau saya sebenarnya belum banyak berkeliling soal proyek ini. Paling ya Jawa Timur yang saya sebutkan tadi itu. Dan itu dalam rangkaian proyek sebelumnya ya. Jadi kami berusaha atau membuat rencana ya untuk bulan depan atau bulan Maret mungkin ya. Untuk membuat proyek menjelajahi peringalan-peringalan di Jawa Tengah. Oh di daerah Jawa Tengah untuk selanjutnya. Ya jadi kali ini bertahap-tahap dan ada beberapa anggota tim yang kami fokus pada daerah-daerah berbeda. Jadi misal saya sendiri lebih fokus ke Jawa Tengah khususnya zaman Raja Balitung di awal abad ke-10. Jadi prasasti-prasasti dari Raja itu saya baca ulang dan sebagainya. Juga dengan kerjasama dengan beberapa kolega di BRIN yang juga mengerjakan korpus itu. Jadi mudah-mudahan kami bisa bersama pergi ke lapangan, melihat situs-situs itu, melihat prasasinya ulang. Dan itu juga bisa, kita bisa menemukan pelungguan-pelungguan baru juga. Karena sampai sekarang masih sering sekali kita dengar dari komunitas misalnya. Atau dari BPCB, dari Palarna Arkeo-Arkeo yang bekerja di lapangan, yang menggali dan sebagainya itu. Prasasti baru itu cukup sering ditemukan sebenarnya. Iya, saya juga sempat lihat-lihat di beberapa media gitu ya. Prasasti ditemukan dan gak banyak juga orang yang bisa membaca tentunya. Itu juga jadi tantangan tersendiri ya di dunia arkeologi dan sejarah juga ya. Iya, betul. Jadi itu yang kami berusaha untuk mengembangkan ya. Jadi agar setiap ketika misalnya ada penemuan baru atau ada informasi yang bersebar, baik di publik maupun yang baru ditemukan dalam penggalian itu, agar kita bisa bekerja sama-sama pihak yang berwenang dan sebagainya, untuk meneliti dan menafsirkan hasil-hasil baru itu. Yang itu juga penting ya, agar ya gak sekadar dengar bahwa ada penemuan baru, tapi memang bisa menempatkan penemuan itu dalam konteks yang masuk akal gitu. Dan mencari cara untuk memasukkan itu dalam naratif yang sudah ada, bahkan untuk mempebarui naratif itu. Jadi jelas kalau misalnya ada prasasti baru, itu akan memberikan sudut pandang baru juga buat pengertian kita tentang sejarah misalnya. Tentang sejarah tentunya ya. Sosok-sosok raja misalnya, siapa tahu ada prasasti yang memberikan informasi lebih lanjut dan sebagainya. Iya benar, walaupun hanya serpihan kecil gitu ya, informasi itu sangat penting kan? Sangat penting, karena begitu sedikit informasi yang kita punya, kalau kita pandangkan sama daerah-daerah dunia lain ya, memang sumber tertulis di Indonesia itu yang kuno-kuno itu memang sedikit. Apalagi yang bersifat sejarah. Di Asia Tenggara juga? Memang di Asia Tenggara secara umum sedikit. Ya kalau Jawa cukup, misalnya kalau daerah-daerah di Indonesia luar Jawa itu memang sedikit sekali. Kalau Jawa lebih banyak, Bali juga cukup banyak. Kalau kita berbicara soal prasasti, memang ada. Tapi kalau misalnya kita pandangkan sama Tiongkok misalnya, atau Timur Tengah dan sebagainya, apalagi Eropa. Sangat sedikit. Dan itu ya ada beberapa alasannya ya, karena iklim tropis itu yang tidak mudah untuk merawat. Tidak bersahabat ya iklim tropis itu. Sangat tidak bersahabat buat tulisan-tulisan, lontar dan sebagainya. Apalagi juga ada gojolak sejarah itu pusat-pusat kerajaan itu. Sejarah politik. Ya memang, mereka suka mindah. Jadi itu membuat kontinuitas sejarahnya itu agak terputus-putus. Maka itu membuat lebih penting lagi. Setiap penemuan baru, setiap prasasti baru itu, ya meskipun serpihan atau gimana, tetap bisa menyumbang informasi baru. Jadi itu sebenarnya, meskipun tantangan, tapi di sisi lain itu memang membuat semangat sekali. Karena setiap penemuannya itu memang dampaknya besar. Itu bukan sekadar oke nambahin aja. Oke nambah data aja gitu kan. Siapa tahu setiap penemuan baru itu bisa memang penting. Memberikan informasi kecil saja tentang sebuah kerajaan atau keputusan apa dalam suatu periode gitu ya. Jadi memang harus menjelajah daerah Jawa dan sekitarnya. Oke, saya tertarik sekali dengan desertasinya sejarah. Ini bicara tentang fokusnya di desertasi membicarakan tentang apa? Jadi desertasi saya, SDG saya itu fokus pada yang saya sebut praktek sejarah. Jadi sebenarnya tulisan sejarah, tapi saya ingin memperlebar sedikit rangkaian saya karena saya anggap tulisan sejarah misalnya menulis kronik atau menulis prasasti itu merupakan bagian dari cara suatu masyarakat atau komunitas untuk mengerti masalah lampaunya sendiri. Dan itu termasuk praktek di berbagai tahap. Jadi di tahap pertama misalnya ingatan. Jadi bagaimana ingatan itu tercatat dan diwariskan gitu. Bukan, dan itu dalam bentuk teks, tapi teks itu kan bisa berbagai bentuk juga. Ada teks tulis, ada teks lisan, ada teks yang dihafal, diingatan, ada teks yang malah digambarkan, jadi pakai ukiran atau sebagainya, seni lukis dan sebagainya. Dan itu semua merupakan cara untuk merekam pengalaman dan peristiwa kan. Jadi saya tertarik pada cara bagaimana khususnya masyarakat Jawa kuno dari kira-kira abad ke 9-10 gitu sampai abad ke 15. Berarti batasnya 9 sampai 15. Kira-kira di situ. Bagaimana mereka merekam masa lampau mereka sendiri. Jadi raja-raja yang pernah ada. Dan untuk maksud apa. Jadi menulis sejarah, merekam sejarah itu kan ada berbagai maksudnya juga. Ada tujuannya itu berbeda-beda. Ada tujuan masing-masing raja, ada stylenya juga mereka. Dan itu berbeda. Dan saya juga merasa sangat penting kita mengerti bagaimana pilihan-pilihan cara menulis itu ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi misalnya ada cara menulis itu yang menggunakan kronik, yaitu catatan sejarah yang bersifat kronologi sekali, menggunakan angka tahun. Terus ada yang lebih bersifat geonologi, jadi silsilah. Kita di Bali punya juga kan, kayak babat gitu ya. Betul. Jadi babat itu merupakan satu genre yang fokus sekali pada silsilah. Dan itu ada juga sepadanya di bagian lain di Indonesia. Melayu ada, Jawa ada, babat juga kan. Nah itu merupakan pilihan tertentu untuk merekam informasi tentang mata lampau. Dan saya merasa itu penting dijelajahi. Mengapa orang membuat pilihan itu? Dengan maksud apa gitu. Karena akhirnya kita menggunakan itu sebagai sumber kan. Jadi kita berusaha untuk mengerti ya sumber ini bisa dipakai bagaimana. Misalnya nilainya di mana dan gunanya di mana gitu. Agar kita bisa memakai. Tetapi tanpa mengerti konteksnya itu apa. Jadi kalau kita cuma petik saja sumber-sumber itu dan ditarik dari konteksnya. Jadi kita lebih susah mengerti ya memang mengapa gitu. Dan hasilnya juga gak jelas. Iya, nanti bisa meragukan kan jadinya. Meragukan dan kita merasa ragu tapi tidak punya alasan baik untuk meragukannya. Itu yang bikin susah. Jadi kita itu punya perasaan misalnya ya kalau teks kesayangan saya. Oh punya teks kesayangan nih? Iya sudah punya. Apa itu? Itu para raton. Oke. Jadi itu teks yang saya. Ditutur kayaknya terus ngomong-ngomong soal itu ya. Gak putus-putus obsesi memang itu. Obsesi. Jadi saya fokus di S3 saya, saya fokus juga pada para raton. Saya tulis soal teks itu. Tekst itu juga. Yaitu kronik kerajaan Majapahit yang dihimpun, disusun sesudah Majapahit untuk. Kira-kira abad ke-16. Dan itu merekam, memang mengkumpulkan beberapa rekaman-rekaman yang beraneka ragam. Jadi bukan cuma satu orang atau satu sumber yang dipakai. Tapi penghimpun teks itu malah menggabung beberapa sumber-sumber yang berbeda. Dan beda sumber, beda asal, juga beda style, beda gaya tulisnya. Jadi misalnya ada silsilah di sini, terus ada kronik di sini, dicampur aja. Dicampur aja di satu. Karena kadang-kadang itu sulit ditafsirkan kalau teks yang secara internal begitu beraneka ragam. Kita nggak selalu yakin bagaimana sebenarnya kita bisa menguraikan teks ini secara kita bisa menggunakannya. Menggunakannya sebagai sejarah ya. Sejarah dan menggunakan pendekaran ilmiah untuk mengerti itu. Jadi itu bagi saya sangat tantangan. Tantangan yang sangat menarik sekali bagi saya. Karena mau nggak mau kita harus menggunakan sumber itu. Kita nggak bisa abaikan saja gitu. Karena itu memang mengandung informasi yang penting. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa mengerti teks itu sebagai teks duluan. Jadi oke, ini sebenarnya adalah upaya orang untuk merekam. Dan mengerti masa lampau mereka. Dengan berbagai tantangan yang ada. Misalnya sumber aslinya sudah hilang. Atau informasinya itu nggak jelas asalnya. Tapi mereka tetap berusaha untuk merangkum suatu teks yang bisa mewariskan informasi itu kepada masa berikutnya. Generasi berikutnya. Jadi kita harus pandai ya untuk mengerti bagaimana teks itu bisa wujud, terwujud. Dan akhirnya bagaimana kita bisa menganalisa itu dengan baik. Iya kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan kalau babat nggak bisa nih dijadikan sumber fakta sejarah. Karena di dalamnya ada hal-hal yang berbau sastra. Atau ada kepentingan-kepentingan tersendiri terlalu subjektif. Kayak gitu ya. Jadi disitulah kita jadi pendeliti harus mampu ya. Iya, memang. Dan wacana itu memang ada baiknya juga. Kita harus skeptis kan. Kita nggak ada kritis mungkin. Kita harus tajam menerka bagian mana yang berguna, bagian mana yang tidak begitu berguna. Tapi tidak berarti kita bisa menyingkirkan itu secara mutlak. Hanya mengabaikannya saja gitu kan ya. Nggak bisa, karena mau nggak mau teks itu merupakan sumber dan mencerminkan pengetahuan sejarah seadanya gitu. Dan bagi saya yang saya memang di deserta saya, saya membahas soal ini. Tapi saya rasa masih banyak pekerjaan karena ini topik yang sangat luas. Itu peran lisan sama ingatan dalam teks-teks sejarah Indonesia. Sudah seringkali kita temukan ungkapan-ungkapan penyataan bahwa sejarah Indonesia itu, baik maupun sastra Indonesia, sangat bersifat lisan. Iya betul, sering-sering dengar itu ya. Sering dengar itu. Kita lihat juga di konteks-konteks sini pertunjukan bagaimana sejarah-sejarah itu ditunjukkan gitu. Misalnya di bayang, dalang itu menceritakan sesuatu. Ada lakon yang berdasarkan sejarah, tapi akhirnya itu ada di pentas kan. Jadi semua itu sangat penting karena pengaruh dari cara terisi itu sangat berdampak pada cara teks-teks itu akhirnya disusun. Dan pengetahuan sejarah bisa dalam ingatan kolektif misalnya. Ingatan masyarakat, bisa dalam tradisi lisan yang diturunkan. Dan itu kita bisa melacak bagaimana pengetahuan sejarah itu bisa berubah dan bisa dilengkapi misalnya. Kalau ada kekosongan-kekurangannya itu, interpretasi atau tafsiran baru itu masuk. Dan itu menjadi bagian dari tradisi juga. Jadi kita ada peluang untuk melihat dan membandingkan bagaimana misalnya teks-teks tulis dan teks-teks lisan itu saling perinteraksi, saling mempengaruhi. Dan saya rasa dalam pendekanan sejarah itu sangat penting. Karena kita mau gak mau harus mengerti bahwa teks lisan atau tarisi lisan itu menjadi perantara. Kita menggunakan teks-teks tulis yang tidak secara langsung terhubung sama masa lampau itu. Tapi ada proses penyalinan, ada proses sanduran dan sebagainya. Agar teks itu bisa sampai kita. Dan peran lisan dan ingatan dan sebagainya itu sangat penting dalam proses itu. Jadi itu yang bagi saya sangat-sangat menarik. Ya, menarik sekali ya sebenarnya kalau bicara soal sejarah, kemudian teks, ada lagi prasasti, tradisi lisan gitu ya. Jadi mungkin selama ini pikiran orang-orang ketika meneliti tentang sejarah ini terlalu kering karena kan kita tidak punya banyak data gitu ya. Tapi kita bicara datanya yang mana yang akan kita gunakan kan gitu ya. Padahal harus kita memiliki data yang cukup kaya gitu. Cuma bagaimana kita harus datang, terjun, menelihat, meneliti, menelisik lagi lebih dalam gitu ya tentang ini. Nah, saya juga dengar bahwa jarah mendapatkan penghargaan. Bisa diceritakan ini penghargaannya seperti apa yang didapat. Jadi saya kan S3 saya di Australia, kan di Universitas Sydney. Dan di Australia ada asosiasi profesional buat pengkaji dan peneliti Asia secara umum. Itu semacam asosiasi profesional buat, dan mereka itu menyediakan beberapa hadiah. Buat misalnya tesis atau disertasi atau buku-buku yang terbaik gitu. Oh, keren banget. Jadi ya saya ajukan disertasi saya. Ya kebetulan ada dua penghargaan tahun itu. Saya salah satunya gitu. Jadi ya itu penghargaan dari lembaga itu buat disertasi. Dan ada beberapa tingkat juga. Jadi misalnya ada orang lain yang dapat buku pertama gitu, dapat juara. Atau juga peneliti senior, ada penghargaan buat karya-karya itu yang... Wah, luar biasa ya. Jadi itu cuma sekadar usaha untuk menghargai... Itu bukan sekadar, itu bukan sekadar. Itu sangat luar biasa ya. Jadi dihargai sedemikian rupa, kemudian mendapatkan award karena... Wah, luar biasa. Jadi terbayarkan ya. Iya, akhirnya. Akhirnya. Makanya penelitian itu bukan cuma buat semangat saja, tapi memang juga bisa dapat hidup dari itu. Hal lebih ya, hidup dari itu. Oke, hidup dari itu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk jarah ini. Bagaimana sih menurut jarah perkembangan sejarah saat ini di Indonesia? Khususnya di Indonesia lah, di kawasan Asia Tenggara. Khususnya yang tentang pramoderen yang fokus jarah. Saya rasa cukup optimis sih. Karena saya melihat-lihat aja misalnya di sosial media atau ngobrol sama teman-teman di Indonesia. Saya rasa semangat orang Indonesia buat sejarah itu semakin tinggi. Itu kesan saya ya. Di masyarakat misalnya, di umum. Tidak aja di kalangan sejarawan dong? Iya, betul. Jadi orang-orang yang, pokoknya umum yang pernah dengar, misalnya pernah belajar sejarah, tapi masih tertarik, masih punya semangat untuk belajar itu. Sebagai mana mungkin gitu. Jadi tidak harus ya, tidak harus cuma jurusan sejarah, atau jurusan arkeologi, atau sastra. Tidak harus cuma di kampus. Tentu yang di kampus itu sangat bersemangat dan sangat penting juga karena kampus menjadi pusat penelitian, pengajaran, sebagainya. Tapi bagus juga kalau itu bertampak di luar kampus dan di masyarakat umum. Karena saya rasa kalau ada komunitas, ada masyarakat yang mendukung pelajaran sejarah dan penelitian sejarah, itu sangat sehat. Sehat buat kita sebagai peneliti, sebagai pelajar, bagaimana kita bisa hidup dalam masyarakat dan merasa berguna dan memang diakui berguna gitu. Karena kita, ya seringkali kalau saya sendiri ya terdorong dari semangat pribadi, misalnya keterarikan saya dan sebagainya, rasa ingin tahu kan. Tapi penting juga ketika saya di Indonesia, saya merasa memang bukan cuma ada teman bergaul sih, tapi bahwa apa yang saya pelajari, meneliti itu dianggap penting juga. Dianggap berdampak juga. Karena orang harus tahu masalah lampaunya kan, jelas. Dan tahu masalah lampaunya bukan sekadar... Meskipun harus move on ya dari masalah lampa. Ya betul, betul. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Membantu untuk move on. Karena kalau misalnya ada yang terasa enggak beres, atau enggak diketahui penuh misalnya, atau masih misteri gitu. Saya enggak tahu asal-usul kita gimana gitu kan. Itu kan juga penting di budaya Bali apalagi kan. Agar tahu asal-usul di mana gitu. Makanya kita punya tradisi, sejarah, babat, sebagainya, leluhur kan. Kalau enggak jelas, itu bisa menimbulkan masalah kan di hidup kita. Jadi itu saya rasa itu menjadi penting. Agar kita bisa lebih jelas dan lebih percaya diri juga, saya rasa. Karena memang saya rasa ada kencernungan juga. Orang kan tidak mau terlalu sok tahu gitu. Jadi, misalnya kalau ada sesuatu yang enggak jelas di masa lampau, atau ada misalnya rumor-rumor, atau ada wacana yang agak kurang enak itu soal masa lalu, sejarah atau sebagainya, saya rasa susah kalau orang tidak punya basis atau landasan kuat untuk menanggapi itu. Jadi, misalnya kalau apa yang mereka tahu itu ditantang, tiba-tiba orang menyangka gitu. Enggak membantahkan di lapangan umum. Kalau enggak merasa percaya diri, atau enggak tahu landasan dari sejati-jati itu, kan susah menanggapi gimana, atau misalnya membela diri gimana gitu kan. Atau apalagi merasa bimbang di dalam hati. Karena mungkin yang saya pelajari sampai sekarang enggak benar gitu. Jadi, saya rasa itu penting. Dari sisi pendidikan juga. Jadi, bagaimana orang itu bisa merasa, sejarah itu bukan sejarah sesuatu yang diajarkan aja gitu. Jadi, kita sekolah itu enggak dikasih tahu ini fakta A, B, C, D gitu. Hafal semua. Agar kamu tahu gitu. Tapi, kalau tiba-tiba orang bilang, ah, itu salah gitu. Itu versi pemerintah lama, resim lama, atau itu versi Belanda, harus dilupakan gitu. Kalau kita enggak punya dasar, ya, tahu sumbernya misalnya, atau kenal sama sejarah penafsiran yang berbeda-beda, ya, sarjana A, sarjana B itu beda pendapat, mengapa? Kita itu kayaknya enggak, kurang berdaya mungkin, untuk menanggapi situasi itu. Dan saya, kita semua tahu kan beberapa kali ada isu-isu yang heboh, di media sosial maupun media resmi juga kan, soal sejarah yang dipertanakan, atau sebagainya, ada konflik dan sebagainya itu. Saya rasa, untuk bisa move on dari masalah itu, memang sejarah itu perlu. Sangat penting sebenarnya. Jadi, sejarah itu memang, jadi sangat penting, karena, biasanya kan orang bilang anggapannya gini, orang sejarah enggak bisa move on. Karena ngomongin masa lalu terus kan, tetapi kan untuk menginjak ke masa depan, atau masa kini, kita juga harus tahu dong, bagaimana masa, harus tuntas masa lalunya dulu, ilmu sejarahnya juga harus mapan, setelah itu baru kita bisa berargumen, tentang hal-hal yang terjadi hari ini, dan masa depan. Jadi gitu ya. Menarik sekali sebenarnya, kalau bicara tentang sejarah, apalagi, sejarah fokus juga ke manuskrip gitu ya. Ya, itu luar biasa. Sudah berapa naskah nih, yang terbaca tentang OO. Jadi, saya biasanya fokus pada naskah sejarah. Yang mengandung sejarah. yang topiknya itu memang sejarah. Jadi, biasanya saya fokus, pada tradisi Lontar Bali, dengan manuskrip Jawa, yang beraksara Jawa. Yang beraksara Jawa. itu yang saya paling fasih di situ, membaca aksara Bali, sama aksara Jawa. Dan biasanya saya fokus pada teks pabad, teks kronik, sengkala, dan teks sebagainya, serupa seperti itu. Jadi, teks paraton yang saya sebut tadi, terus beberapa pabad-pabad Jawa. Salah satunya yang terfavorit. Ya, memang. Jadi, dan akhirnya ya, saya rasa juga, saya sendiri, selalu mengaku sebagai sejarawan utama. Kalau diminta disiplin Anda apa, saya selalu menjawab sejarawan. Tetapi, sebenarnya, kalau dari sudut pandang lain, bisa orang melihat saya, oh ini kok, dia kerjanya itu, lebih kayak filolog gitu. Ya, betul. atau orang lain, oh dia kayak, kok arkeologi banget dia gitu. Karena memang begitu, dalam penelitian saya, ada lintas disiplin, dan itu, karena konteks, yang saya, konteks, masa klasik, Jawa kuno itu, paling kuno itu, memang, kajian kita itu, lintas disiplin secara, secara, mau gak mau harus. Karena, kita menggunakan sumber-sumber yang berbeda. Iya, tidak bisa mengabaikan manuskrip yang ada. Kemudian tidak bisa juga mengabaikan, temuan-temuan arkeologi, seperti perasasti gitu kan, untuk mengungkapkan sejarah. Jadi itu selain terikat, dan terkait, karena misalnya, kalau saya ingin menggunakan suatu teks, manuskrip itu, sebagai sumber sejarah, harus ada edisinya dulu kan, harus ada kajian filologinya dulu. Ya, memang. Jadi kita gak bisa, dan bisa aja kita, bahkan kalau belum ada, kita cuma mau menggarap satu manuskrip saja, kalau gak punya latar belakang filologi, kita gak bisa tahu, yang mana kita, yang mana harus dipakai. Yang mana harus dipakai. Versinya banyak. Ya, apalagi, gak sesuai semuanya. Jadi kalau kita gak, ada perbedaan itu, kita gak yakin, yang mana, baiknya kita ambil gitu. Jadi itu menimbulkan masalah. Tantangan, bukan masalah. Tantangan, persoalan. Iya, persoalan, tantangan. Karena itu, mengharuskan kita untuk, main-main ke bidang, yang lain. Jadi, dan disitu, saya rasa juga kolaborasi sangat penting. Sedarawan kan, ya memang sedarawan itu, suka kolaborasi sih. Harus kolaborasi. Harus, karena sejarah itu, secara, disiplin, sejarah itu, fokusnya itu, pada masa lampau. Jadi kita harus bisa, menggunakan sumber apa yang tersedia. Kita gak bisa, cuma suka yang ini aja, gak mau yang itu. Saya gak bisa baca, gak usah kayak itu. Gak bisa kan. Jadi sejarawan harus serba bisa dong. Harus serba bisa. Harus bisa semuanya. Harus siap, harus mau gitu. Harus siap belajar. Ya gak mungkin menguasai semuanya ya. Betul, betul. Tapi pokoknya, kalau belum tahu, kalau belum fasih gitu, makanya minta bantuan, sama temen kan. Ya, kolaborasi. Soalnya itu kerja besar banget ya kan. Kerja yang sangat besar. Mengungkapkan sesuatu, yang tidak langsung kita tahu gitu kan. Dari satu sumber. itu memang. Bahasa Balinya itu kepetengan namanya. Awalnya kepetengan kan. Gak tahu apa-apa. Memang, memang. Terus mulai membuka satu lembar. Oke, kesini. Oh saya harus begini. Saya harus belajar baca naskah dulu. Berarti gitu dong? Ya, betul, betul. Jadi, kita, dan cara kita menanggapi atau mendekati sesuatu yang masih gelap itu ya. Masih belum jelas itu. Itu penting saya rasa. Dan itu juga menjadi bagiannya. Saya berusaha untuk belajar itu ya. Cara misalnya, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, sumber-sumber yang jelas, kita bukan pakarnya ya. Kita belum, kita masih awam di situ. Tapi masih harus bisa menanggulangi itu dengan baik, dengan bertanggung jawab juga. Pokoknya mencari opini yang termutahir misalnya. Jangan cuma yang kuno-kuno aja, yang dulu-dulu gitu. Meskipun mereka itu pada jamannya sangat luar biasa, tapi kita gak bisa mengabaikan apa yang sudah ditemukan sesudah itu. Jadi misalnya kalau kita belajar sejarah Jawa kuno atau Indonesia kuno itu, memang kita harus baca profesor-profesor yang dulu itu, yang dari Belanda, dan sebagainya itu. Harus tahu, tapi jangan cuma berujuk ke mereka saja. Karena riset-riset yang sudah ada sejak zaman itu, juga harus dipertimbangkan. Kita harus juga, dan itu kerja kebustakaan yang cukup berat. Apalagi kalau aksesnya sulit. Sumber-sumber sarjana dulu itu sulit dalam berbagai hal. Kendalanya ada banyak. Pertama, mendapatkannya. Kedua, membaca bahasanya yang belum tentu kita kuasai. Terus ketiga, mengumpulkan semua data-data itu. Karena terjecek. Terjecek sekali. Jadi, ada baiknya misalnya kalau kita bisa kumpulkan sumber-sumber itu dan dibikin lebih umum, agar mempermudah proses itu. Jelas tidak akan mudah sih, tapi mempermudahkannya. Mempermudah, betul-betul. Minimal satu step pengumpulan itu sudah lebih bisa dilalui dengan cukup baik. Kalau dulu masih nyecer satu-satu, nyari sumber ini dari peneliti-peneliti sebelumnya, yang tahun-tahun yang cukup jauh dari umur kita dan penelitian kita, ya minimal sudah terkumpul jadi satu, jadi bisa melakukan step selanjutnya. Jadi jaras sudah mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan itu. Tentu saja. Sudah tahu kan bagaimana rasanya. Saya rasakan sendiri memang. Ya, betul-betul. Kemudian mulai masuk ke, oke ternyata di manuskrip ada loh. Gitu kan. Berarti harus bisa baca Asara Bali, Jawa kuno gitu ya. Ya, betul. Bahkan tanpa sekerta. Ya, jadi kalau belajar Aksaranya itu memang terus-menerus belajar Aksara-Aksara dan sebagainya. Dan itu dari pengalaman juga itu. Jadi misalnya kalau Aksara Bali, saya lebih berpengalaman di situ. Jadi lebih bisa baca. Kalau yang Jawa juga bisa. Yang lain belum begitu fasih kan. Ya bisa mengerti tapi gak cepat. Tidak cepat. Karena masih belum banyak berpengalaman di situ. Jadi itu terus bahasanya lagi. Jadi kalau sudah dapat Aksaranya itu. Aksaranya sudah? Sudah. Bahasanya juga belum. Belum lagi pakai Aksara Bali, bahasanya Jawa kuno. Beda lagi. Beda lagi periodisasi Aksar. Ya kan? Jadi itu memang kerja berat tapi menyenangkan juga. Oh gitu. Berat tapi tetap menyenangkan. Ya kalau gak senang ya gak mungkin. Gak mungkin selesai. Gak mungkin selesai. Betul, betul, betul. Dan itu saya rasa misalnya upaya-upaya untuk membuka manuskrip itu lebih umum itu sangat penting. Dan Anda sendiri kan sudah tahu baik soal itu. Bagaimana misalnya naskah-naskah Bali itu ya memang banyak ada yang terbit banyak yang belum kan? Iya betul. Dan cara kita bisa membuka naskah-naskah itu untuk umum itu sangat penting karena gak mungkin semua orang itu bisa langsung aja mendapatkan memperoleh sumber naskah itu dengan mudah. Betul. Apalagi membacanya sendiri. Apalagi misalnya kalau saya tertarik pada suatu topik. ya ambil satu contoh yang nyata ya. Jadi saya tahun ini baru terbit artikel soal gempa bumi dan letusan gunung api di sumber-sumber kuno. Jawa kuno, Bali kuno dan sebagainya kan. Berarti jarah melihat bagaimana sumber-sumber sejarah yang bercerita tentang gempa kayak gitu ya. Bencana alam pokoknya. Iya bencana alam. Jadi dan untuk mengumpulkan data buat itu saya harus membaca bukan cuman yang terbit tapi juga teks-teks yang belum terbit. Jadi naskah-naskah misalnya yang sudah diunggah ke beberapa situs archive.org dan sebagainya dari Bali itu saya baca langsung. Tapi itu memakan waktu cukup banyak karena itu satu naskah cuma baca foto-fotonya aja. Saya harus baca setiap halaman agar bisa mencari bagaimana yang relevan. Itu gak bisa di-search kan? Belum bisa di-search pokoknya belum bisa di-search belum bisa di-search tapi mudah-mudahan segera bisa di-search jadi itu saya rasa upaya yang sangat penting nah itu memang dan jelasnya dari sisi filologi upaya-upaya itu semakin berjalan sekarang baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri bisa dikatakan kalau di Inggris mereka sangat maju di British Library bagaimana majunya? Majunya di sini jadi British Library yang memiliki banyak naskah-naskah Jawa terima Jawa tapi juga naskah Bali naskah Lontara sebagainya ada beberapa Melayu juga banyak sekali jadi mereka itu rajin dalam paling tidak mendigitalisasi jadi mengambil potret image digital dan diunggah secara publik secara terbuka karena jelas British Library adalah institusi lembaga publik negara jadi mereka itu menyediakan semua itu gratis dan public domain jadi tidak ada hak ciptanya itu sangat-sangat berguna karena berarti semua orang baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri itu bisa langsung melihat belum tentu membaca belum tentu menyalin atau sebagainya tapi paling tidak ada gambar-gambarnya yang bisa diakses oh iya udah ada disini jadi ini ringkasan singkat artikel yang saya tulis tahun ini ini berarti di blognya jarah ya iya jadi ini di website saya jadi bisa dicari terlalu ke wayanjarah.com itu dia wayanjarah double R ya iya double R double R R A H jadi buat artikel ini saya mengumumkan beberapa sumber-sumber tapi pokoknya sumber yang juga belum terbit beberapa itu banyak dong iya lumayan banyak sih dan beranak ragam juga misalnya jadi ada yang dari Jawa Tengah ada yang dari Bali ada yang agak kuno misalnya ada yang cukup baru juga mencari bagaimana orang Indonesia khususnya orang di Jawa dan di Bali memikirkan soal bencana alam merumuskan cara untuk mengerti membikin yang disebut pelindangan bukan pelindon jadi kalender yang menyesuaikan peristiwa-peristiwa nyata dengan adanya gempa bumi jadi ketika ada gempa bumi di hari ini berarti akibatnya seperti ini itu semacam ahli nujum keahlian nujum untuk mencari makna dari kejadian-kejadian penjana alam itu dan itu terekam baik di Jawa maupun di Bali jadi saya sempat membandingkan itu kalau di Jawa dia juga terekam dalam sebuah ini dengan lengkap ya pakai ya jadi menariknya sistemnya itu sama oh sistemnya sama cuman kalendernya beda jadi sama-sama pakai lontas sama-sama mengasosiasikan misalnya gempa bumi dengan kalender minggu atau bulan atau sebagainya ya pahukon menggunakan hitungan saseh betul ya nah kalau di Bali pakai saseh pakai kalender Bali kalau di Jawa pakai kalender Islam di daerah-daerah yang sudah terislamkan kan jadi kalau kita di Bali ngomong ya saseh kapat misalnya kalau di di Jawa lebih bulan besar atau bulan Ramadan atau sebagainya itu tapi filosofinya sama dan sistemnya sama itu cuman cuman kebetulan kalendernya yang berbeda karena konteksnya berbeda nah itu menarik karena mencerminkan menurut saya ada tradisi yang sudah sudah dibagi sesama Jawa sama Bali kan kita tahu budaya itu dekat sekali dan serumpun bisa dikatakan tetapi sudah diadopsi ke dalam konteks baru kalender baru yang dipakai itu jadi itu cair juga jadi meskipun orang masih ingin punya cara untuk mengerti menggunakan ramalan buat pelindungan dan sebagainya itu tapi mereka juga adaptasi mengadaptasinya jadi seperti itu ya wow luar biasa ini berarti di dalamnya juga jarah mengungkapkan tentang bagaimana masyarakat tentang mitigasi bencana juga ya jadi ada beberapa teks cukup jarang sih tapi kadang-kadang ada membicarakan bagaimana masyarakat itu terdampak oleh dan juga bagaimana mereka mitigasi jadi kalau di Bali ada caratan singkat tentang lutusan Gunung Agung di abad ke-18 17-11 sekitar masehi dan disitu disebut secara cukup terperinci desa mana yang terdampak paling berat jadi bahkan sampai jumlah korbannya dihitung jadi di desa ini kalau Gunung Agung kan di Karangasem jadi darah-darah disitu disekitar situ Tianyar sebagainya kubur dan tempat-tempat itu tapi desa-desa itu diringkaskan dampaknya seperti apa kalau disini ada korbannya sekian banyak kalau disini sawahnya yang rusak kebunnya yang rusak kalau disini subaknya yang rusak itu sebagainya jadi itu cukup lengkap dan juga bisa disesuaikan di kemudian hari dengan bukti-bukti fisiknya kalau kita sebagai sederawan cuma bisa di teks tapi kalau kerjasama sama teman-teman di geologi di IPA itu mereka itu bisa melihat kalau dampak tanahnya gimana gitu mereka itu bisa menggali bisa melihat dampak lavanya laharnya itu seperti apa jadi bisa disesuaikan dan itu juga saya pernah kerjakan dengan beberapa kolega Lai Lombok jadi melihat dampak-dampak lutusan Gunung Rinjani atau Gunung Samalas dan membandingkannya sama teks-teks Lai Lombok oh gitu berarti bagaimana dampaknya secara fisik kemudian juga kita cocokkan juga di dalam teks-teks yang sudah ada seperti itu wow itu kerja yang benar-benar kolaboratif sekali ya memang lintas isipin sekali penting sekali memang kerja kolaboratif untuk sejarawan ya tidak hanya berbicara sejarah itu saja tapi harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain-lain juga bagaimana kita membuktikan kan gitu kan ya betul bagaimana kita bisa membuktikan apa yang ditulis dalam teks tapi juga bagaimana kita bisa mengerti itu sebenarnya jadi kalau kita membaca sesuatu peristiwa tapi kita tidak paham prosesnya sebenarnya jadi baca soal lutusan gunung tapi kita tidak begitu mengerti lutusan gunung itu secara fisik apa gitu jadi lahar itu apa sebenarnya bedanya sama lava gimana gitu kalau kita tidak paham soal itu atau misalnya kita tidak tahu bahwa lutusan gunung itu ada yang berbeda-beda jadi gunung agung lutusnya seperti ini pandingkan sama gunung merapi beda dia jadi gayanya berbeda gitu saya juga baru tahu makanya saya juga baru belajar dengan teman-teman jadi saya sebelumnya itu cuman anggap semua lutusan gunung sama aja gitu tapi ternyata enggak jadi ada jenis-jenisnya gitu jadi kalau kita baca teks-teks Jawa soal merapi itu kayak gini lutusan gunungnya kalau yang di gunung agung ya bisa dekat secara kasar aja ya bahwa gunung agung itu lebih jarang tapi lebih keras jadi gunung agung enggak menutup terus terus tapi misalnya kalau abad ke-20 cuman sekali sekalinya batuk gitu ya tapi sangat-sangat parah sekali itu tahun 6364 gitu kan dan itu karena tipe jenis gunung itu vulkan itu berbeda jadi kita bisa menggunakan pengetahuan itu yang kita belajar dari teman-teman untuk menafsirkan ulang teks-teks yang kita punya kok bisa sampai begitu banyak orang meninggal di gunung agung ya karena memang terkenal gunung agung itu meledaknya itu seperti itu dia itu tiba-tiba sekali dan sangat dasyat jadi orang itu belum punya kesempatan untuk mengungsi dan sebagainya tidak seperti sekarang bisa langsung chat tolong langsung ke ini gitu ya posnya juga pasti terbatas wah menarik sekali sejarah kalau tadi kita udah jauh banget kita ngobrol tapi gak apa-apa ini memberikan gambaran real ya tentang apa yang sudah sejarah lakukan selama ini dan yang menarik adalah yang saya tangkap ya memang harus ada kolaborasi gitu ya antar sejarawan dengan yang lainnya bidang-bidang yang lain tergantung dari fokusnya atau mau membuktikan yang mana dari sejarah itu sendiri gitu ya nah kami di FIB ini kan punya mahasiswa arkeologi prodi arkeologi kami punya prodi sejarah juga punya Jawa Kuno Sasra Bali nah menurut jarah gitu gimana peluangnya gitu untuk mahasiswa-mahasiswa ini ketika melakukan penelitian atau apa mungkin bisa memberikan pencerahan luar biasa disini sama kami ya disini ada jadi disini lengkap semua tim kami ini ada arkeolog calon arkeolog calon antropolog calon sejarawan juga ada kan gitu terus dari Jawa Kuno juga ada dari Sasra Bali nah gimana nih seperjalanannya jarang gitu kan ya jadi perjalanan singkat saya memang panjang itu jadi ya memang antropologi saya saya belum sebut ya tapi itu juga sangat penting bagaimana misalnya pendekatan antropologi itu bisa memberi gambaran yang lebih lengkap tentang suatu budaya jadi teks itu jelas bagian dari budaya kan betul jadi kita meskipun bukan keahlian saya dalam antropologi tapi saya selalu tertarik dan membutuhkan masukan-masukan dari antropologi misalnya untuk bisa mengerti kok bisa teks ini disusun seperti ini jadi asumsi-asumsi di belakangnya itu seperti apa sudut pandangnya itu seperti apa dan antropologi bisa sangat membantu meskipun beda zaman misalnya dikatakan tapi masih ada kesinambungan disitu nah kalau saya rasa ya yang paling penting itu agar bisa gaul aja itu tahap pertama saya rasa dan bagi saya sendiri pengalaman saya itu disitu mulainya jadi saya mulai S2 saya fokus pada sejarah Indonesia itu 2015 wow jadi sudah 7 tahunnya dan saat itu pengalaman saya itu baru benar-benar meningkat ketika saya ketemu dengan teman-teman di Indonesia yang kita sesama belajar bahasa Jawa kuno tapi dari beda sudut pandang jadi ada yang datangnya dari sastra Bali ada yang seperti saya lebih sejarah ada yang arkeo ada yang antropolog juga jadi kita itu sama-sama ada satu kegiatan dan pengalaman kita itu bersama tapi sudut pandang kita berbeda dan kita bisa saling belajar saling belajar dari satu sama yang lain dan saya rasa itu yang yang penting kolaborasi itu secara formal itu bisa menyusul saya rasa dan itu kan juga terikat dengan kelembagaan dan sebagainya dan kesempatan apalagi kalau mahasiswa kita sudah punya tugas masing-masing sudah punya skripsi tesis dan disertasi diselesaikan jadi jangan sampai tugas pokok itu diabaikan dengan terlalu banyak main-main itu selalu selalu menjadi masalah itu selalu menjadi itu pengalaman nyata mereka semua tersenyum berarti mereka juga seperti itu sudah ya semua sudah tahu saya juga tahu derita mahasiswa semester akhir betul asal tuntas memang penting tapi saya juga merasa ya itu sangat diperkaya misalnya kalau kita itu tidak sendiri nah itu juga itu memang dari satu sisi itu tergantung pribadi ya itu mau bertemu dan berteman dan bagaunya tapi juga ada sisi lembaganya saya rasa jadi misalnya kalau ada himbunan dan sebagainya itu nah yang menarik itu memang kita itu sebagai peneliti atau sebagai masiswa itu kan menempatkan beberapa peran sekaligus gitu jadi bisa saya saya itu bisa main-main di kalangan kajian Indonesia di luar negeri kan jadi saya sama-sama orang Indonesia atau orang yang mengkaji Indonesia itu yang benang merahnya itu Indonesia kan tapi di sisi lain saya bisa di kampus di Departemen Sejarah itu beda ada banyak orang yang gak tau Indonesia sama sekali tapi mereka sejarahnya sejarah Amerika sejarah Afrika dan sebagainya itu benang merahnya disitu adalah sejarah penelitian sejarah dan kita itu saya rasa harus bisa fleksibel dalam peran-peran yang berbeda itu jadi semuanya itu ada gunanya jadi kita bisa belajar dari semua gak harus cuma dalam bidang kita sendiri bidang sejarah aja dan itu memang kalau itu memang kayak rumah kita jadi umpamanya kayak gini saya selalu merasa bahwa kajian Indonesia kajian Sejarah Indonesia itu seperti kampung halaman saya rumah saya selalu bisa kembali ke situ selalu akan diterima di situ tapi kalau yang lain misalnya Departemen Sejarah atau Arkeologi atau lain sebagainya itu kayak tempat kerja atau tempat main tempat bermain ya tergantung ya kalau suasana itu kerja ya kerja kalau mainnya main tapi pokoknya saya keluar ke situ keluar dari rumah keluar dari rumah untuk bertemu sama yang lain untuk bikin jaringan baru berdiskusi dan sebagainya belum tentu akan diterima belum tentu itu menjadi rumah saya betul gak harus tetap di situ jadi saya itu selalu mikirkan apakah akhirnya saya akan merasa paling at home ya paling di rumah di kalangan manuskrip atau di kalangan prasasti arkeo atau di kalangan sejarah atau di sastra karena sebenarnya saya itu main-main di semuanya itu kadang-kadang di sini kadang-kadang di situ suka main ke rumah temen nih suka-suka tapi rumah temen itu tidak berarti rumahmu sendiri gak bisa diperlakukan seperti itu kan jadi itu yang saya rasa kalau bisa main-main ke rumah temen seperti itu memang asik dan bisa memperkaya cuman akhirnya ada rumah kan dan saya juga terus terang awalnya itu gak yakin juga rumahmu rumahku yang mana jadi apakah memang saya orang sejarawan beneran gitu atau cuman main-main aja cuman main-main di rumah ya mungkin mungkin saya sebenarnya orang sastra sih karena awalnya ambil sastra kan jadi itu formasi ya identitas kan jadi diri itu itu lumrah sekali kan biasa sekali buat apalagi S1 S2 gitu masih merenungkan ya saya mau jalannya gimana gitu jadi itu wajar cuman kalau pengalamannya lebih beraneka ragam gitu dan apalagi kalau misalnya nah tidak pendek ya jadi saya ketika dimulai S2 ada lembaga namanya ya pusat kajian Asia Tenggara di Sydney University di tempat saya dan mereka ada beberapa event dan sebagainya saya ikut-ikut ngobrol makan dan sebagainya tapi saya rasa kok saya agak terpencil di sini agak gak ada teman soalnya mereka semua kajian kontemporer jadi semuanya misalnya politik ekonomi sebagainya dan saya sendiri yang sejarawan gitu akhirnya makan-makan ketemu sama tiga orang ada satu arkeolog satu sejarawan lisan lisan satu ahli janggar budaya dan kami ketemu dan kayak nyambung langsung gitu karena mereka juga merasa begitu akhirnya ketemu sama orang yang bisa ada hubungannya gitu ada relevansinya akhirnya kita bikin kelompok sendiri karena kita merasa belum ada lembaga belum ada kayak kayak landasan buat orang seperti kita jadi akhirnya kita bikin kelompok sendiri yang fokus pada masa lampau jadi perspektif of the past jadi pandangan sudut pandang atas masa lampau itu jadi kita bikin kayak acara sendiri gitu terus kita kolaborasi satu sama yang lain bikin event dan sebagainya meramaikan pokoknya tapi itu kita harus lakukan sendiri dan dalam tim itu jauh lebih berdampak kalau satu orang susah kalau tiga orang empat orang itu bisa jadi tim yang efektif yang solid gitu ya untuk membangunkan sesuatu itu jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang kayak gitu sangat beruntung dan bisa menghasilkan peluang buat sendiri juga selain juga teman juga dapat peluang juga dan itu berdampak di luar komunitas itu juga karena akhirnya terkenal ada kelompok mahasiswa yang melakukan ini bisa itu itu jadi pada kami S2 gitu S3 itu bikin grup terus agak rame-rame gitu oh ya kita bikin event ini dan sebagainya akhirnya orang suka datang karena sudah ada sesuatu untuk dikunjungi tapi kita harus bikin itu gak ada yang menyediakan itu bagi kita harus bikin semangat sendiri berinisiatif sendiri dan kalau inisiatifnya sudah maju sudah bersemangat pasti orang akan ikut serta pasti dan akhirnya pengalamannya itu lebih kaya juga ya betul lebih kaya ya jadi lebih luas lagi yang bisa dibahas gitu ya wow luar biasa sekali jarak jadi semoga ya mahasiswa-mahasiswa disini juga jadi terinspirasi jadi banyak banget penonton kita nih di depan yang ngima obrolan kita yang sudah hampir satu jam kita sudah hampir ngobrol satu jam gak terasa ya sudah hampir satu jam kita ber ini ngobrol ada yang mau ditanyakan ada yang menitip pertanyaan mungkin dari para sejarawan arkeologi ini semua jadi mereka itu benar-benar wow gitu ya ternyata ilmu sejarah tidak sesempit itu gitu kan ya bisa berkolaborasi tadi mungkin ada juga yang bertanya-tanya jarak sejarawan tapi dia juga membahas manuskrip terus ini prasasti gitu kan ya dan jarak juga sudah menjelaskan dengan sangat baik tadi bagaimana posisi dari manuskrip atau lontar itu kemudian bagaimana prasastinya jadi untuk mendukung semuanya menjadi satu untuk mengungkapkan jadi tugas dari seorang sejarawan gitu ya dan ini akan menjadi proyek yang berkelanjutan ya tentunya jadi sekarang proyek saya sekarang yang fokus lebih fokus pada prasasti sih dengan grup Dharma itu itu sampai tahun berapa kalau saya sendiri proyek saya sendiri ini sampai akhir tahun depan jadi sampai akhir tahun 2023 tapi kalau timnya itu lebih lama lagi sampai 26 jadi cukup lama juga dan cukup banyak yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu itu tapi pokoknya pasti saya akan jadi ini ya jadi ini laman proyek Dharma ini bagian saya sendiri tapi kalau kita lihat di proyek dan publikasi dan sebagainya kita bisa lihat secara lebih umum secara lebih umum jadi semua pekerjaan dari tim bisa ter-cover di situ jadi ya dukungannya dari European Research Council itu seperti ada di kiri itu jadi ya fokusnya dari proyek ini memang institusionalisasi agama Hindu agama Hindu dalam tanda kutip sebenarnya karena sebenarnya juga masuk aliran luas jadi buddhisme jainisme dan sebagainya bagaimana nah kalau ini ya diagramnya bagaimana misalnya ada tiga atau empat grup task force kalau saya yang di Biru itu yang Biru ini berarti jadi task force yang fokus pada Asia Tenggara di tapi kami ya sinergia jadi satu tim untuk mengungkap pertanyaan-pertanyaan besar dan juga ada bagian arkeologinya juga yang lebih ke budaya materi kalau saya lebih ke text tapi pokoknya kolaborasinya itu untuk menggunakan sumber-sumber tulis dan materi dan merangkum sumber-sumber itu dalam bentuk digital jadi bagian yang sangat penting i feel you ya memang ini sangat sui yang ini akhirnya disini digitalisasi i feel you pokoknya bagaimana untuk untuk mewujudkan itu karena itu memang sangat penting sekarang kalau humaniora secara umum dan sedunia itu fokus pada humaniora digital bagaimana kita bisa menggunakan perangkat atau alat digital itu untuk mempertajam untuk memperkaya cara kita melakukan kajian humaniora dan disini misalnya kami fokus pada edisi teks dan terjemahan teks itu dalam bentuk digital natif jadi bukan sekadar bikin pdf aja terus diunggah tapi malah teks-teks yang kita sunting itu ada dalam bentuk digital yang bisa di misalnya bisa di search bisa di analisa dan itu menggunakan tagging juga jadi dalam bentuk xml kita bisa meng-encoding informasi yang kayak ke dalam teks itu wah ini bakal jadi kontribusi yang sangat besar ya untuk dunia humaniora maksudnya ya jadi kami ini berusaha untuk merintis di bagian Asia Tenggara ini bagaimana cara kita bisa punya pendekatan epigrafi khususnya itu untuk dan filologi untuk menyediakan teks dalam bentuk itu karena tentu itu akan menjadi masa depan bukan cuma di Asia kajian Asia tapi jelas kajian daerah-daerah lain sebenarnya saya rasa filologi sudah cukup terbuka dengan pendekatan ini apalagi filologi zaman kuno pertengahan dan sebagainya karena mereka sudah terbiasa dengan masalah-masalah teks yang rumit dan perangkat digital itu memberikan peluang yang luar biasa yang tidak tidak ada dalam bentuk cetak saja jadi misalnya kalau kita punya teks dengan berbagai variannya kalau pakai cetak dalam berku cetak itu harus dibawakan cetakan kaki ada cetakan akhir dan itu rumit formattingnya itu gila dan teman-teman filologi dan masih pasti tahu susahnya bikin aparatus gitu enaknya cuma satu naskah saja kalau lebih dari satu naskah kalau lima lima waduh sepuluh makan-makan waktu luar biasa apalagi variannya harus dikumpulkan yang ini sama yang ini beda nah kalau pakai perangkat digital diharapkan proses itu bisa dipermudah karena ada alat dan itu cuman rekayasa teks yang sebenarnya bisa dilakukan oleh komputer tinggal kita yang mengawasi dan mengelola sistem itu alat hanya membantu kita tetap bekerja untuk mengawasikan ya betul ya bukan berarti kalau ada komputer ya kita gak kerja kan banyak orang yang beranggapan gitu nanti gak bisa kerja dong kita sejarawan kadang-kadang kerjaan dua kali lipat sebenarnya karena kita harus mengawasi dan mengkoreksi tapi yang saya rasa yang paling berguna itu karena digital itu bisa selalu diperbarui jadi kalau cerak ya sudah jadi kalau mau diperbarui harus edisi kedua kalau digital itu selalu bisa diupdate selalu bisa diperbarui diupdate jejak historinya jelas dan kita juga bisa menganalisanya secara lebih kaya komprehensif kaya bikin berangkat jadi itu bagi saya yang sangat menarik apalagi bikin korpus jadi kita bikin satu teks kan tapi bikin korpus itu yang sangat dan itu sudah berdampak pada saya meskipun korpus kami ini belum begitu matang masih di tahap perintisnya masih beberapa teks tapi misal ketika saya membaca satu prasasti kalau prasasti khususnya prasasti Jawa cukup seragam sebenarnya ada keseragamannya apalagi dalam satu masa pemerintahan frase-frase itu banyak dipakai ulang jadi misalnya kalau saya baca batu dan batunya sudah aus sudah tidak jelas saksaranya bagaimana saya bisa menggunakan korpus untuk mencari paralel jadi saya tangkap ada setengah kata disini saya cari kata itu di korpus di korpusnya ternyata ada dua tiga instansi lain contoh-contoh lain berarti saya bisa yang saya harapkan adalah ini lanjutannya kayak gini biasanya jadi saya lihat kembali mungkin saya bisa baca maksudnya gini jadi itu sangat membantu dan dengan perangkat digital jauh lebih mudah jauh lebih mudah kalau harus pakai buku tebal gitu buku mencari satu-satu tidak bisa di search ya Tuhan itu memang kerja yang benar-benar berat untuk membuat kajian jadi lebih terbantu ya lebih terbantu meskipun investasi waktu dan upayanya memang tinggi sebenarnya terus terang kita tidak tidak bisa langsung saja terjun ke situ tapi hasilnya saya rasa sangat memungkinkan sekali wow luar biasa sekali jarah jadi pekerjaannya rumit gitu membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi dan kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya ya jadi saya juga nanti mungkin setelah proyeknya selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih ya kan pasti ada temuan-temuan baru kemudian tantangan-tantangan yang lebih besar lagi ya kan selama proses ini tetap berlangsung gitu berarti akan di Bali kemudian langsung ke Jawa setelah ini jadi kayaknya bolak-balik kalau Januari mungkin lebih banyak di Jakarta kalau bulan-bulan depan ya tentu saya akan berusaha untuk kembali ke Bali juga dan kalau kalau bulan Maret bulan April gitu mungkin balik ke Paris juga ada beberapa urusan tapi setelah itu saya rasa mau lebih banyak di Indonesia di Indonesia mulai kelapangan lagi iya sangat penting karena saya saya kan di tahap sekarang itu mengumpul data sudah secara kasar sudah jadi sudah saya kerjakan tapi yang perlu sekarang itu dihaluskan atau diterungkapkan sebagainya itu itu membutuhkan waktu dan harus ada di tempat apalagi itu kan kerjasama sama teman-teman di Indonesia jadi agar bisa lebih sinergi itu kita harus langsung terjun harus terjun dan harus hadir kan yang penting memang kalau kita kan semua tahu kayak zoom-zooman itu bisa sekarang sudah bisa zoom tapi ketemu langsung itu memang masih penting kan dan apalagi kalau kerja praktek di lapangan itu gak bisa diapaikan betul sebagai sejarawan arkeolog antropolog semuanya semuanya pokoknya filolog harus ke lapangan harus harus merasakan menggali-gali membaca-baca membersihkan lontar ya betul kan sudah saya baru ya barusan pertama kali saya sama Gek Citra itu di Jakarta itu belajar membersihkan sampai tangan sudah melepul-lepul betul tapi itu ya sangat penting sekali benar karena ngomong-ngomong soal ya daya tahan dari lontar itu kan jadi topik salah satu topik saya di disertasi kan tapi mengalami dengan nyata itu bagaimana susahnya itu untuk membersihkan dan sebagainya itu lebih paham lebih sadar bagaimana sebenarnya sulitnya merawat merawat lontar sehingga dia gak rusak gak jadi kering jadi kaku akhirnya suka patah kan dan saya juga ya pernah pengalaman lontar-lontar dalam kondisi yang kurang baik kan sering terjadi baik di lembaga maupun di swasta maupun di orang-orang sama-sama saja jadi gak belum tentu bahwa lembaga itu selalu bisa merawat dengan baik karena susahnya karena tekniknya itu memang sangat khusus dan membutuhkan waktu yang luar biasa jadi kerjanya masih banyak tapi kerjanya masih banyak tapi pokoknya saya rasa kalau bisa dilanjutkan apalagi dalam tim dalam kerjasama kalau satu orang jelas selalu sulit payah kan tapi kalau ada tim ada kolobasi sebagainya itu kayaknya bisa terwujud ya pasti terwujud oke wah terima kasih banyak ya Jarrah sudah hadir di Binaya Podcast hari ini jadi Sobat Budaya kita tadi tidak hanya berbincang tentang sejarah saja tapi juga mengupas hal-hal lain apa namanya pendelitian kolaboratif antara bagaimana peluang seorang sejarawan bisa bertemu dengan seorang filolog atau menjadi filolog sejenak seperti kata Jarrah tadi ya main-main ke rumah teman teman yang filolog kemudian antropolog dan sebagainya jadi semoga saja ini bisa membuka peluang Sobat Budaya juga untuk belajar tentang sejarah untuk belajar tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sejarah baik kita akan berjumpa di podcast-podcast selanjutnya ya terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati